Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi, Berantas Bandit di Jambi. Intro Ya pemirsa, salah satu rumah warga di desa Pandan Sejatera Kejamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi sasaran aksi perampokan. Dari aksi kejahatan tersebut, perampok berhasil membawa kabur 3,5 kron emas, uang tunai dan 2 unit handphone serta KTP dan STNK motor korban. Intro Tengah terlelaf tidur, rumah milik seorang warga di desa Pandan Sejatera digasak 2 orang perampok pada 28 September 2022 dini hari. Dengan membawa senjata tajam, para perampok tersebut berhasil membawa barang hasil curi yang berupa 3,5 gram emas, uang tunai sebesar 1 juta rupiah, 2 unit handphone serta KTP dan STNK motor korban. Beruntung tidak ada korban jiwa atas aksi kejahatan para perampok tersebut. Menurut pengakuan dari korban yang merupakan pemilik rumah, 2 orang perampok yang membawa sajam tersebut saat melakukan aksinya sempat mengancam korban dan keluarganya. Hal ini pun membuat korban tidak berani melakukan perlawanan. Korban juga mengatakan dalam melancarkan aksinya, semua penghuni rumah disekap dalam satu kamar. Yang kedua tidak tembus, yang ketiga baru tembus. Untuk kejujuan, bangun, jangan mau melawan juga. Mungkin itu satu orang, lupanya berdua, mundur. Mundur-undur, arah ke sebelah kiri kan, yang ketahuan ada senjata juga tidak melawan. Selamat bapak keluar juga, sebelah kanan. Maka tidak jadi. Dia suruhlah masuk semua ke kamar. Masuk semua ke kamar, dia suruh masuk semua ke lampu, sudah masuk ke lampu, diputus tali ke lampu dah, tutup semua. Baru dilapisi lagi, sekali lagi pakai selimut. Di situ lah dia nge-press kan, meras. Di mana duit, di mana emas, di mana harga berharga. Sampai ngancam-ngancam kalau dipakar, hidup-hidup di rumah ini. Waktu itu, abang sempat diancam, ini dah abang, pakai senjata. Senjata itu maksudnya, aduh ngancam sampai ke tubuh abang enggak? Tidak sampai. Tidak sampai. Ya, aku ngelak terus. Ngindar gitu kan. Cepat mempaktin bantal tadi, sampai dia nikam gitu kan. Ngilang-ngilang terus, ngandali bantal tuh. Naki gitu loh. Bentingnya pakai bantal gitu. Posisi di rumah berapa orang? Empat orang sama. Empat sama YouTube. Oh. Iya, iya, iya. Apa barang yang diambil? Handphone, duit, emas. Handphone ada berapa unit? Tiga. Tiga ya? Iya. Duit berapa bang? Duit sekitar Rp 1 jutaan gitu. Kalau emas? Empasnya tiga suku lebih. Tiga setengah. Baso-baso dari perampok tuh, apa bang baso di waktu masuk ke dalam bang? Entah tunjukin di mana emasnya, di mana duitnya. Jangan ngapur lah. Kalau ngapur, aku bakar. Kamu gitu. Jangan ngapur, kalau tinggal kebakar, kami dihidup sama rumah ini gitu. Jumat apa ujagian? Jumat jam 2 lewat lah. Iya, dia keluar itu jam 2. Kandit Rescrim, Posek Kerage menerangkan, pihaknya sudah menerima laporan dari korban terkait perampokan, dan untuk saat ini, tim Kandit Rescrim, Posek Kerage bersama tim Rescrim, Polres Tanjung Jambung Timur, sedang melakukan pengajaran terhadap pelaku perampokan. Sekarang ini sudah kita panggil saksi dari korban ya, termasuk keluarga korban sudah kita panggil dan sudah kita lakukan pemeriksaan di Posek Kerage. Kemudian dari tim Polres juga saat ini juga sudah bergerak. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Satreskrim Polres Tanjung Jambung Timur berhasil mengamankan seorang pelaku perampokan yang terjadi di Desa Panda Sejahtera Kecamatan Geragai. Saat ini polisi masih memburu satu orang rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Setelah beberapa hari melakukan penelusuran dan pengejaran, akhirnya satu di antara dua perampok yang beraksi di Desa Panda Sejahtera Kecamatan Geragai pada 28 Oktober 2022. Berhasil dibekuk saat Rescrim Polres Tanjung Jambung Timur pada 4 Oktober 2022. Pelaku dibekuk saat sedang pergi ke undangan pesta hajat di kawasan Simpeng Tabu, Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Menurut pengakuan dari tersangka sendiri, tersangka melakukan aksi kejahatan tersebut karena desakan ekonomi yang membuat tersangka melakukan aksi perampokan tersebut. Kasut Rescrim Polres Tanjung Jambung Timur AKP Rido Prasetya mengatakan, biar kepolisian akan melakukan pengejaran terkait satu orang tersangka yang melarikan diri saat akan diamankan. Sementara untuk ancaman pidana yang akan dikenakan kepada tersangka, tersangka akan dikenakan pasal 365 S1. Sejumlah 1 juta rupiah. Setelah pasangan aslinya mereka mengancam dan juga sempat melakukan perusahaan terhadap motor. Tiba motor mereka kempes, setelah itu mereka kabur. Setelah tidak jauh dari kejadian, pembunyi rumah segera melapor kejadian tersebut ke porsik setempat. Yang paling ini adalah porsik geragai. Dalam waktu singkat, porsik geragai bersama-sama dengan tim opsional dari Satres Tim Polres Tanjung Jambung Timur, kita bersama-sama mencari dan Alhamdulillah pelaku satu orang dapat kita amankan. Untuk satu lagi pelaku masih dalam pengejaran petugas. Di sini kita menerapkan pasal 365 ayat 1 terhadap satu orang tersangka ini. Karena mereka dalam perasaan aksinya tidak ada melukai, tapi mereka mengancam. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Agus Rizal, 54 tahun, warga Simpang Harapan, Kota Bangko, Kabupaten Merangin. Ini ditemukan warga terkeletak bersimpah darah di tengah jalan antara desa Lantak Seribu ke desa Tambang Emas. Diduga korban dibacok oleh begal hingga tewas di tempat pada minggu sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Beginilah kondisi Agus Rizal, warga Simpang Harapan, Bangko ini ditemukan terkeletak bersimpah darah di tengah jalan. Tepatnya di jalan yang menghubungkan desa Lantak Seribu dan desa Tambang Emas kejamatan Pamenang Selatan. Korban ditemukan sudah tewas diduga akibat sabetan senjata tajam tepat di belakang lehernya. Informasi yang dihimpun korban adalah pedagang perhiasan emas keliling. Saat itu korban akan pulang usai menjajakan dagangannya dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna merah. Pada ditemui masyarakat, masyarakat pada berdatangan di TKP, posisi sudah terkeletak dan bersimpah darah. Kalau diperkira luka di bagian mana, Bang? Di belakang kepala. Di belakang kepala, ya? Korban dari jualan emas dari A3 mau pulang ke Bangko lewat jalan A1. Oh, gitu. Tambang emas. Diduga korban telah diikuti oleh pelaku, saat sekitar 5 menit perjalanan pulang, tiba-tiba korban disabet dengan senjata tajam oleh pelaku. Usai menguras harta korban, pelaku pun langsung kabur dengan membawa hasil rampokannya seperti motor, HP, uang, dan perhiasan emas. Waka posek pamenang Ibda Rusdianto memenarkan adanya peristiwa perampokan di wilayahnya. Menurutnya, saat ini pihaknya di Pantus Satreskrim Polres Merangin sedang mengidentifikasi pelaku dan melakukan pengajaran terhadap pelaku. Kejadian korbannya adalah wadagang emas, di mana dia pulang dari kalangan atau pasar dari A3 mau menuju Bangko. Jadi, antara jalan-jalan antara A3 dengan A1 itu korban tergeletak ditemukan masyarakat. Namun, masyarakatnya yang menemukan pertama sekali kita belum tahu. Untuk korban, sudah kita evakuasi ke puskesmas tambang emas. Selanjutnya, kita bawa lagi ke rumah sakit umum Bangko. Ya, pemirsa tim gabungan Resmo Polda Jambi dan Satreskrim Polres Merangin berhasil menangkap tiga pelaku perampokan pedagang emas di pamenang Kabupaten Merangin beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan korban tewas. Salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas oleh polisi. Tiga komplotan perampok pedagang emas di desa Lantak Seribu, kecamatan pamenang Kabupaten Merangin pada 9 Oktober 2022 lalu. Akhirnya diamankan tim gabungan Resmo Polda Jambi dan Satreskrim Polres Merangin. Para pelaku diamankan di lokasi berbeda. Rahman Dermawan, yang merupakan eksekutor perampokan, ditangkap di salah satu hotel di Kota Palimpang pada Sabtu 22 Oktober 2022. Rahman terpaksa diberi hadiah timah panas karena melawan saat ditangkap. Sedangkan tersangka Sidik Purnomo, yang merupakan joki yang membawa sepeda motor diamankan di Sarulangut. Serta satu pelaku Nyono, warga pemenang selatan Merangin, yang patut diduga sebagai pemberi informasi kepada pelaku. Direktur Reskrimu Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudistira mengatakan, dalam aksinya pelaku Rahman dan Sidik membutuhi pelaku yang pulang dari pasar sampai di tempat sepi. Pelaku menusuk punggung korban Agus Rizal hingga tewas, dan pelaku kemudian membawa kabur perhiasan emas yang diperkirakan mencapai 1 kg. Selain tersangka, polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti perhiasan emas dan uang tunai 20 juta rupiah, yang merupakan hasil penjualan emas tersebut. Di saat kondisi itu seti, karena dia sudah mengikuti sejak ada di pasar. Informasi ini dapatkan dari siapa? Dari saudara N. Kapan? Sejak bulan lalu. Dia masih tahu itu, kemudian ditentukan waktunya tanggal 9 lah, di hari Minggulah mereka turun berdua. Dengan informasi yang sudah diberikan dari saudara N ini, jenis kendaraannya apa, orangnya seperti apa. Nah, mulailah mereka diikuti. Satu orang memonitor melihat dari kedekatan, satu orang memonitor dari jarak jauhnya. Apabila saat dia sudah bergerak, korban sudah bergerak, baru mereka bergerak kembali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Tim penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umapoda Jambi mengungkap bahwa eksekutor utama perampokan toke emas dimerangin beberapa waktu lalu adalah residivis kampuhan. Dimana pelaku pernah di penjara terkait pencurian dengan kekerasan dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri, selamat malam dan sampai berjumpa lagi. Rahman Darmawan, 36 tahun, warga Sumatera Selatan yang merupakan pelaku utama dalam perampokan dimerangin beberapa waktu lalu, diketahui merupakan residivis kampuhan. Direktur Reserse Kriminal Umapoda Jambi mengatakan, pelaku Rahman Darmawan pernah dipenjara dengan kasus yang sama terkait pencurian dengan kekerasan pada tahun 2011 di wilayah hukum Pulau Resmerangi. Namun seakan tak ada efek jeral, pelaku kembali lagi beraksi. Bahkan dalam perampokannya kali ini membuat korbannya Agus Rizal yang baru pulang dari pasar meninggal dunia akibat titikan pelaku bersama seorang pelaku joki motor yang lain atas nama Sidik Purnomo. Saat dilakukan penangkapan pula, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas dan terukur. Pertugas kami tidak segan-segan memberikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Ternyata pelaku itulah yang memang eksekusi korban. Dan yang bersangkutan adalah residu fis. Tahun 2011 di korek Semerangi. Inisialnya RD. Itu pelaku yang pertama. Dan dia lain dari sukusi. Saat ini para pelaku sudah dijebloskan di penjara rutan Mapolda Jampi dan akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!